selamat menikmati di segmen review ya untuk review kali ini gue gak usah bikin video panjang-panjang lah ya karena gue juga gak tau mau bahas apa juga apa yang mau dibahas gue gak ngerti juga gitu ketika gue selesai keluar dari bioskop gitu terus gue berpikir gue akan membuat rekaman untuk video ini gue gak tau mau ngomong apa ini cuman film berdasarkan kisah nyata viral dari youtube masalahnya judulnya diculik wewe gomel aduh gila ini gue dan lebih parahnya lagi ini disutradari sama sutradara yang udah bikin 4 film di tahun ini ya film-film MCU kalah bos film MCU tahun ini ada berapa sih ya cuman Deadpool and Wolverine doang seinget gue cuman satu lu bayangin biasanya MCU suka keluarin gila 1 tahun bisa 3-4 film kan Rizal Mantovani dong ya kan 4 film udah ada Kereta Berdarah Usaka Jurnal Risa Sumala tambah yang satu ini jadinya 5 totalnya ya peta kumpet ya lagi-lagi gue bener-bener gak ngerti sama Bang Rizal kenapa bisa bikin sampai 5 film dalam 1 tahun apakah lagi ngejar setoran atau gimana ya gue gak tau semoga Bang Rizal kalau nonton video kali ini boleh dijawab di kolom komentar gue pengen ngerti aja gitu bisa ngertiin sutradaranya seperti apa cuman ya kita cuman bisa ngeliat hasilnya sebagai penonton dari 5 film yang dibuat sama Bang Rizal Mantovani termasuk yang ini menurut gue yang oke itu cuman satu film lu bayangin dari 5-1 jadi secara akumulasi bisa dibilang cuman 20% success rate-nya gini ini bukan gue ngomongin dari sisi pendapatan ya kalau pendapatan ya lu tau sendiri IQ rata-rata masyarakat Indonesia seperti apa dan cerminan tontonnya seperti apa jadi ya gak usah heran lagi kalau misalnya film Vina bisa tembus di atas 7 juta penonton gitu ya itu udah hal yang lumrah ya kalau kalian tanya sama gue di antara 5 tersebut yang termasuk oke apa ya Sumala menurut gue dan itu pun sebenernya masih jelek itungannya kalau kalian nonton review gue kan masih banyak banget kritikan yang gue sampaikan tapi at least dibandingkan 4 lainnya ini jomplang kayak kontras banget Sumala jauh berbeda mungkin budget ya lagi-lagi budget penting sekali jadi gak selalu salahnya Bang Rizal Mantovani sebagai saudara ya kadang-kadang emang produsernya aja yang ngaco gitu kan nah kalau misalnya kayak Sumala ya gue kompromi dikit lah gitu ibaratnya lu udah nego sama gue oke lah gue kasih nih ya oke satu lah gitu ya Sumala sisanya ya Tuhan jurnal risa lah pusaka lu bisa liat semuanya udah gue review kok tenang aja nah kali ini gue pengen nge-review yang menurut gue ini udah lebih outstanding lagi ini lebih masterpiece lagi ini absolute cinema lah ibaratnya kalau misalnya kata-kata dari Martin Scorsese ya oke kita mulai ya ini basically adalah film Marni The Story of Wewe Gombel yang mencoba untuk menjadi film It pada tahun 2017 ya sama-sama ada anak-anak yang naik sepeda bedanya kalau di It itu anak-anak SD yang naik sepeda kalau di sini anak-anak SMA ya anak-anak ABG lah nah kalau misalnya di It lawannya adalah Pennywise kalau di sini adalah Wewe Gombel yang obesitas yang mukanya abis kesengah tawon dan parahnya lagi lu tau apa durasi dari film ini kan totalnya 1 jam 26 menit kira-kira lah 1,5 jam kurang setengah jamnya dipakai untuk build up cerita satu jamnya dipakai untuk main peta kumput sama Wewe Gombel anjing gimana lu gak tidur coba mending serem kagak ada serem-seremnya sama sekali secara garis besar cerita ini mirip banget sama film Marni ya kalau misalnya kita ngangkat setan Wewe Gombel udah pasti isu sosial yang diangkat adalah mengenai kepedulian orang tua terhadap anaknya gitu kan nah sedangkan di film ini menceritakan seorang ibu yang harus menanggung beban untuk menafkahi kedua anak ya karena suaminya udah meninggal yang satu anaknya namanya Rahman udah SMA ya kan nah ya adiknya namanya itu Sari masih kecil banget nah masalahnya dimulai ketika Sari ini lagi pengen main peta kumput bareng temen-temennya nah karena ibunya ini sibuk ngurusin kerjaannya si ibu ini nyuruh abangnya buat ngejagain adiknya tapi yang jadi masalah si abangnya ini ngejagain sambil main game ya gue gak tau antara dia main ML atau main EFF nah itu yang perlu kita cari tau itu yang lebih penting sebenernya dari film ini gitu gue lebih penasaran dia main game apa sih ya pokoknya dia lagi main game sempet diajakin main sama dedenya tapi dia malah ngusir adiknya karena dia lagi fokus mati pas lagi main game gara-gara digangguin sama adiknya dan pas dia mau pulang adiknya udah hilang nah disitulah letak permasalahannya dan kita harus tadi tau diculik sama siapa udah pasti sama Wewe Gombel nah gue sebenernya jujur ya gak terlalu ada masalah sama cerita kayak beginian dan gue udah pernah bilang juga kalau misalnya memang kita kan kayak mengenai folklore gitu perbendaharaan setan kita tuh jenisnya lengkap ya salah satunya Wewe Gombel yang menurut gue cukup baik kalau misalnya di eksplor secara sosiologi menurut gue bagus banget secara kekeluargaan ya kan makanya film Marni menurut gue ya cukup oke meskipun masih banyak kelemahannya terutama di bagian ending tapi premis konsep menarik gitu nah ini juga sebenernya Wewe Gombel gak masalah tapi ya yang jadi masalah kan eksekusinya bukan premisnya kalau premis ini ngomongin ide kan ide mah semua orang bisa bikin ide yang menarik tapi gimana cara kita ngeeksekusi ide tersebut nah contohnya kayak di film ini secara penulisan lagi-lagi yang selalu jadi permasalah adalah penulisan tuh kayak no effort gitu loh ya asal dibuat asal jadi asal dapet cuan karena lagi-lagi hampir semua PHD Indonesia itu gak peduli gitu sama logika penonton jadi gak ngebedah sama sekali potensi logika penonton ketika memahami alur ceritanya jadi kayak udahlah kita bodoh-bodohin masyarakat kita bikin kayak beginian ya tetep aja bakal ditonton itu yang jadi masalah kan oke kita coba bahas satu-satu nih apa aja masalah logika yang ada di film ini banyak banget yang pertama ya si ibu ketika si anaknya ini hilang dia kagak ada panik-paniknya bahkan masih sempet-sempetnya telpon-telponan urusan kerjaan wangat ini anaknya udah sampe malem loh udah sampe malem kagak ketemu anak hilang masih setenang itu oke kalau misalnya kita berdari sisi psikologis mungkin aja ada orang yang ketika mengalami sebuah kejadian yang cukup shocking gitu ya ya tubuhnya punya sistem sendiri untuk menenangkan tubuhnya gitu ya sehingga ya mungkin di awal-awal kelihatan tenang tapi di hari ketiga nanti misalnya baru mulai keluar semua tuh emosinya bisa jadi oke jadi untuk yang pertama ini anggap aja nih persen kemungkinan meskipun kecil oke lah kita masih maklumi oke kita masuk yang kedua jadi ketika si adiknya si Rahman si Sari ini hilang udah sampe malem-malem dan kita dikasih liat montage scene yang secara cepet gitu ya dengan scoring musik di belakangnya ketika warga-warga itu bantuin nyari si Sari oke udah ada warga disitu sampe besoknya tapi gak ada satu scene polisi pun di film ini sama sekali menurut gue itu juga sebenernya gak make sense meskipun lagi-lagi ada persen kemungkinan tapi oke lah lagi-lagi coba kita kompromiin dulu ya mungkin yang pertama sama kedua tadi masih bisa terjadi di kehidupan nyata kita masuk yang ketiga nih yang lu udah kagak bisa bantah lagi deh jadi ketika adiknya ini hilang si abangnya ini si Rahman ini masih sekolah seperti biasa oke make sense terus kita dikasih liat dalam sebuah ruangan kelas lagi pelajaran komputer sepertinya kan ada banyak komputer disitu dan ketika lagi belajar photoshop ya si Rahman ini malah ngebuka internet gitu dia cari-cari artikel sehubungan anak hilang nah dia ketemulah satu artikel yang lagi ngomongin mengenai Wewe Gombel dan disitu ketika diliat gambarnya Wewe Gombel dia kayak panik terus satu kelas tuh temen-temen langsung ngeliatin dia semua menurut gue itu itu aneh banget sih logikanya gak masuk gini loh kalau emang lu beneran normal adik lu ilang nih ya kan lu lagi cari-cari artikel terus lu ketemu misalnya muncul nih artikel Wewe Gombel lu bakal scroll sumpah lu scroll udah pasti lu scroll lu gak mungkin peduliin itu artikel anjing masih ada artikel yang lebih bermanfaat untuk membantu pencarian adik lu gitu daripada ada Wewe Gombel lu klik gak make sense sama sekali kecuali di artikel tersebut memang berfokus ke daerah yang dia tinggalin dan memang lagi ada banyak kejadian selalu gitu anak-anak kecil setelah maghrib ilang secara mendadak gitu misterius dan dikaitkan dengan Wewe Gombel mungkin dia bisa panik kalau misalnya artikelnya seperti itu karena make sense yang jadi masalah artikelnya bukan tentang itu bukan tentang anak-anak disitu enggak ini cuma artikel mengenai Wewe Gombel terus dia panik make sense gak gue tanya jadi gue kasih contoh aja film yang sama-sama ngomongin Wewe Gombel juga di tahun ini karena di tahun ini berarti udah ada 2 total film yang ngomongin Wewe Gombel yang satunya petak umpet ini nah yang satunya lagi yang udah gue pernah bahas waktu itu cuman gue takedown karena diminta sama produsernya karena kritiknya terlalu keras bukan karena produsernya gak terima tapi karena cash-cashnya krunya ada masalah internal lah dari film Marni karena kritikan dari gue terlalu keras jadi ya gue takedown untuk sementara gitu ya nah pokoknya gue udah pernah bahas waktu itu film Marni dan menurut gue meskipun itu film jauh dari kata sempurna bagian act 3-nya hancur lebur menurut gue tapi secara potensi menurut gue menarik actingnya bagus dan niat buatnya nah kita coba compare side by side sama film yang satu ini kalau kalian belum nonton film Marni ya silahkan nonton di Netflix karena udah muncul sempet juga jadi top 1 di Netflix kan ya nah coba sekarang gue minta kalian inget-inget lagi 3 poin yang tadi gue udah sampaikan masalah logika tadi coba kalian implementasikan ke film Marni apakah tiga-tiganya akan terpenuhi atau sama-sama gak masuk menurut gue terpenuhi semua di film Marni yang pertama masalah ibu yang kagak panik kan tenang mampus di Marni lu tau kan seberapa panik ibunya ketika si Aan tuh anaknya hilang kedua meskipun di film Marni memang gak ada polisi tapi lu perhatiin dulu situasinya seperti apa gitu loh itu lokasinya itu di pedesaan kan bahkan dikasih liat landscape-nya luas banget itu bener-bener ya pake pedesaan yang asli gue juga ngobrol-ngobrol sama sutradaranya sama produsernya gitu ya mengenai proses pembuatannya film Marni dan memang niat dan lu bisa liat lah visualnya cakep kok film Marni gitu ya jadi memang kerasa realisis gitu ini desa yang beneran ada emang ada penghuninya memang hidup gitu loh lokasinya bener-bener hidup nah ketika si Aan ini hilang terus minta bantuin kepala desa terus kepala desanya minta semua warga berbondong-bondong buat nyari menurut gue itu realis banget nah ini kan lu liat lah dia main game anjing pake hp game online dia sekolah ada komputer banyak di kelas itu udah pasti di Jakarta ya kalo gak di Jakarta ya di ya di kota-kota besar lah at least gitu ya gak mungkin dong gak panggil polisi gitu apalagi kalo di film Marni mitos mengenai Wego Marni udah tersebar luas di pedesaan tersebut kayak kepala desanya pun mengalami masa-masa hidup bersama si Marni dulu sebelum berubah jadi Wego Mbel gitu ceritanya turun-temurun jadi memang ya itu udah jadi kayak semacam folklore di desa tersebut kan make sense jadi kalo misalnya ada orang di Jakarta yang baru pindah kesitu keluarganya mereka terus awalnya gak percaya itu juga penting juga tuh ada unsur skeptisisme disitu ketika kakaknya si Aan denger cerita Wego Mbel dia gak percaya gitu apaan nih gue orang Jakarta masuk sini ya mana percaya begituan realistis kita percaya orang ini ada di kehidupan nyata gitu loh jadi ya gue bisa masuk ke perspektif filmnya nah ini apaan anjing orang di kota besar lu ngeliat article Wego Mbel langsung percaya-percaya aja lu kasih tau temen lu wah kayak ade lu diculik sama Wego Mbel anjing enggak aneh banget sumpah tapi ya inilah faktanya gitu masyarakat kita masih terkekang sama logika mistika kalau istilah Tan Malaka tuh yang dimana kita lebih memilih cara-cara irasional dibandingkan yang rasional ya kalau misalnya ada ade lu ilang ya otak kita sebagai manusia rasional ya udah pasti ya wah anjing ini bisa jadi diculik nih sama orang kan apa susahnya lu beranggapan diculik sama orang kenapa harus jadi Wego Mbel gitu gak ada alasan kalau di desa Om Marni make sense jadi lagi-lagi gue gak masalahin masalah film Wego Mbelnya ya film horror ya harus tetep mistis dong supra natural masa film horror dibuat logika yang gak bisa juga gitu gue paham sebagai film horror tapi penulisannya itu dan itu yang selalu gue kritik ya PH-PH zaman sekarang tuh ya kalau bikin film yaudah cerita seadanya aja kita kekang aja karena memang masyarakat kita masih terkekang nih sama logika mistika kita manfaatin aja nih biar kita dapet duitnya mereka terus keluarin duit buat film-film kayak beginian jadi tolo ya tolo aja gitu atau misalnya ada juga scene tuh ketika dia lagi main game nungguin si Sari dan temen-temen lagi main petak umpet bareng tiba-tiba dia datengin sama Satpam Komplek tiba-tiba Satpam Kompleknya ya nanyain ini anak-anak yang ngapain oh main petak umpet terus tiba-tiba ngomong jangan sampai maghrib ya habis itu udah gitu aja gitu dia ngomong selesai gitu doang jangan sampai maghrib kabur gak ada penjelasan kan gak mungkin ya ya Satpam Komplek kalau misalnya lu emang tau gak boleh sama maghrib lu harus tau lah oh disini banyak kejadian nih anak-anak ilang apa lu ya itulah penulisan yang lagi-lagi kayak ala kadarnya aja dan yang paling parah lu tau apa jadi gini si Sari ini kan bisa ilang karena dia awalnya tuh masuk ke sebuah rumah angker yang ada di deket taman tersebut karena dia lagi main petak umpet kan dia pengen cari lokasi sembunyi yang bagus gitu nah ketemu rumah angker dia masuk aja main masuk gitu ternyata tuh sarang wewe gombel gitu kan tapi jadi masa ketika Sari ini ilang terus lagi dicari ini sama si kakaknya si abang-abang sama temen-temen abangnya juga nyariin ketemu rumah angker cuman diliatin ah kayaknya gak mungkin lagi situ terus dilewatin terus sampe malem ya warga-warga udah nyariin gak ada satupun yang nyari ke rumah tersebut masuk akal gak gitu loh ya rumah angker si rumah angker tapi kalo misalnya anak ilang masa gak masuk nyari situ kan aneh anjing udah set lokasinya cuman disitu-situ doang gak ada set lokasinya lain loh set lokasinya bisa dihitung jari taman rumahnya si Rahman terus rumah angker depan rumah angker dalem sekolah udah singet gue cuman lima coba kasih tau lagi kalo misalnya ada yang lebih cuman segi doang set lokasinya dan ya lagi-lagi gue pengalaman gue pernah main sinetron jadi gue ngerti kadang-kadang tuh kalo misalnya kita memang kan budgetnya lagi-lagi apalagi sinetron budget kan dikit banget ya jadi ya misalnya dari lokasi yang ini mungkin dari luar keren kan kelihatannya kan tapi kan kita gak bisa masuk syuting dalam jadi syutingnya ya dibuat lagi tempatnya gitu ya jadi pake kita set lagi bangun lagi gitu ruangan doang jadi ruangan yang disini sebenernya bukan di dalam rumah yang ini tapi dari luar kelihatannya rumah yang ini dan gue pikir kayaknya film ini juga sama tuh ketika rumah angker kayaknya itu bukan di dalam rumah angker tapi bisa jadi gue salah ya bisa jadi emang itu beneran di dalam rumahnya bisa jadi juga gitu cuma ya kelihatan maksudnya kayak patah aja dari taman nih kayaknya itu rumah angker gak mungkin di deket tamannya jadi ketika taman kayaknya syutingnya di daerah sini nanti pindah lagi hari kapan nanti jadwal syutingnya memang lagi di rumah angker gitu jadi memang lokasi beda makanya patah banget kelihatannya dari taman ntar tiba-tiba cut tuh kok udah di lokasi rumah angker gitu dan cuma satu angle doang dari angle depan doang gak pernah diputer-puter begitu kan yaudahlah ya kalau emang budgetnya memang sekecil itu emang disitu-situ doang gitu mau save budget yaudah gue gak tahu ada masalah tapi kan yang jadi masalah gini loh masa gak dicari sampai ke rumah angkernya itu awal-awal at least coba aja cari sekali misalnya gak ketemu baru pindah apa susahnya nambasin nyari dulu di awal udah ternyata memang Wey Gombel belum ada disitu gitu sembunyi atau apa kan bisa gitu kenapa harus kayak begitu abis itu lebih parel lagi tau gak apa setelah nanti fighting berantem main petok umpet sama Wey Gombel di ending filmnya keluar-keluar udah kayak dramatis nih keluar pintu rumah angker siang-siang lu banget siang-siang anjing udah kayak di film sama pecis nih siang-siang keluar udah kayak udah kayak berdarah-darah kayak ah tolong terus di depan rumah angker udah ada warga ngeliat wey-wey itu ada orang tuh dalam kenapa bisa pas banget ya ada warga-warga sih terus pada keluar ah dramatis aduh itu lah ya ini menurutnya murahan banget sih penulisannya ancur-ancuran apalagi mau ngasih subplot ya konteks latar belakang kenapa bisa jadi Wey Gombel nih ini karakter siapa namanya dan lain-lain dikasih lewat apa lewat scene Profesor X anjing tiba-tiba punya kemauan Profesor X nyentuh si Wey Gombel tiba-tiba dia punya ingatan dari si Wey Gombel itu flashback dikasih scene flashback gitu oh ternyata dia si ibu ini punya trauma sama suaminya dan lain-lain kena kekerasan ke ADRT ah gue spital sih kenapa pegang langsung dapet flashback gitu loh udah kayaknya gue perhatiin ada Itachi tuh kayaknya di belakang film tersebut gue yakin lagi ngegenjutsu si Rahman gitu let's end this oke soalnya tiba-tiba aja nih si Rahman yang abis berantem nih fighting-fighting bla 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 udah beneran lawan-lawan si Wey Gombel main peta kumpul sama Wey Gombel tiba-tiba langsung kayak keinget gitu kena kot banjutsu Naruto tiba-tiba langsung kayak oh iya Sari aku harus lebih sayang lagi sama kamu tiba-tiba berubah anjing aneh banget tiba-tiba kena genjutsu Itachi terus tiba-tiba si temennya juga yang pake kacamata tiba-tiba aja nih ngomong ke si Wey W kami tau kamu kuat kalau misalnya kami takut itu dialog persis ada di film It anjing pelagiat It banget terus abis itu udah Wey Gombel kalah keluar dari rumah diselamatin langsung adegan cepet-cepet kayak mereka udah balik ke keluarga masing-masing gitu happy ending dengan voiceover kita harus sayang sama keluarga what the fuck man gua tau lu pasti akan langsung bilang loh bang lu bilang filmnya 215 jam terus cerita cuma kayak gitu doang bang nah itu dia masalahnya anjing pertama di build up cerita si Sari ilang terus tadi kan gua bilang masalah ending kan gimana Wey Gombel kalah berarti ya anggap aja itu mengambil durasi waktu ya 30 menit lebih sisanya satu jamnya ngapain tuh satu jamnya men petak umpet sama Wey Gombel anjing gua sampe ngantuk parah men udah kagak serem gelap semua lokasi di sisi-sisi doang sinematografiknya begitu doang color grading biru-biru butak actingnya juga fake-fake mampus ya gua akan kasih final score ya 2,5 pers 10 lah alias sampah udah pasti gitu karena ini memang parah ya satu-satunya bisa menolong mungkin visual efeknya itu pun ketolong sama gelapnya jadi gak terlalu keliatan-keliatan banget lah visual efeknya keliatan untuk Indonesia tapi ya cukup oke tapi ya karena gelap aja ya itu mungkin ya lagi-lagi ngomongin budget pasti ya kecil banget kan ini kan ya itu-itu aja lah coba kalian tuliskan komentar kalau misalnya ada yang suka film ini gua gak tau lah angkat tangan dahulu ya oke gitu aja untuk video kali ini kita jumpa di video berikutnya bye-bye semuanya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax